Gaga Muhammad kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Timur yang mana dalam agenda sidang kali ini merupakan pembacaan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum yang menuntut Gaga Muhammad selama 4,5 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Atas tuntutan jaksa tersebut, kakak dari Laura Ana pun sedikit memberikan responnya. Bagi kakak Laura Ana dirinya hanya ingin mendapatkan keadilan atas adiknya yang kini telah pergi untuk selamanya. Sementara sahabat dari Laura Ana pun menyebutkan jika tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Kan ada yang bisa ganti-ganti ngasih aku sih. Aku kurang berada. Aku merasa adil gak sih dengan dituntutkan 4 tahun. Aku masih gak tahu adilnya itu bagaimana. Tapi puas gak maksudnya dengan 4 tahun-4 bulan itu, kak? Aku jujur gak tahu harus anggapinnya kayak gimana juga. Udahnya gak bisa contengin keadilan pokoknya. Jadi mereka yang paling tahu. Kak Hakim yang paling tahu. Mereka yang paling mengerti dengan semua hukum ini. Gak dapatkan keluarga dia kembali lagi. Oke. Aku tadi ngikutin pengadilan, jujur aku 4 tahun masih kurang ya menurut aku. Sejujurnya dengan uang yang harus dibayar 10 juta, kurang setimpal sih menurut aku ya. Kepengennya berapa sih? Umur hidup ke? Atau 15 tahun? Aku gak tahu ya, aku kurang ngerti soal hukum. Cuma kalau 4 tahun, buat aku kurang sih. Aku ngedengar. Mungkin 10 tahun. Buat aku 10 tahun. Iya, ini pertama kali aku datang ke pengadilan. Aku belum pernah ke pengadilan sebelumnya. Dan aku ngeliatnya dari Laura, apa yang Laura rasain kemarin-kemarin. Dan ngeliat Gaga dihukum 4 tahun. Mudah-mudahan aku bisa datang ya. Laura masih cat-catan sama aku 2 hari sebelum dia meninggal sih. Dia, itu catan aku aku minta maaf karena aku lagi sibuk syuting juga. Belum bisa datang, terus Laura bilang kayak dia mau nungguin. Dia minta. Sejujurnya Laura itu gak pengen sih kayak gini. Maksudnya Gaga dihukum sampai segininya gak mau. Dari dulu. Bahkan teman-temannya atau keluarganya pengen dapet keadilan dari pihak keluarganya Gaga. Dari segi materi ataupun yang lain-lainnya, Laura tuh tidak mau. Dia sempat berantem sama kami, teman-temannya, dan keluarga debat. Karena Laura mempertahankan untuk menjaga Gaga. Sampai akhirnya Gaga pergi, ninggalin Laura, menghilang. Dari situ Laura baru terbuka pikirannya bahwa dia salah selama ini. Kemauan Laura seperti itu kita juga gak bisa maksat. Sampai akhirnya Laura sadar sendiri tanpa kita paksa. Laura terakhir banget dia sadar, bener-bener sadar bahwa dia pengen Gaga itu dihukum seadil-adilnya. Tidak ingin dibebaskan, tidak ingin ada mau dimaafkan juga enggak. Karena emang udah dari pihak Gaga dan keluarganya juga sampai di akhir terakhirnya pun tidak ada etikat mau menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan gitu. Sementara itu, dari pihak Gaga Muhammad sendiri mengatakan, usai mendengar bacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, aksi yang akan dilakukannya adalah dengan membuat pembelaan atau pledoi pada sidang di kemudian hari. Pihak Gaga Muhammad yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan bahwa dirinya akan sekuat mungkin melakukan pembelaan di sidang berikutnya hingga harapannya agar hukuman yang diterima nanti kelak bisa didapatkan dengan seringan ringannya. Jelas apa yang disampaikan, saya katakan berkali-kali bahwa ini adalah kecelakaan sebuah musibah yang tidak bisa, tidak itu memang terjadi. Jadi tinggal bagaimana saya akan mengungkapkan hal-hal yang bisa meringankan daripada Gaga Muhammad. Gaga belum bicara tadi, cuma dia nyerahkan kepada saya untuk mengajukan nota pembelaan. Nah, nota pembelaan ini akan saya susun dan juga mungkin Gaga menyusun kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau ancamannya sih 5 tahun, jadi kalau ancaman 5 tahun dituntut 4 tahun 6 bulan, itu berarti tidak sampai 5 tahun. Ya kan, ancamannya 5 tahun, dituntut 4 tahun 6 bulan, seperti itu. Nah, tinggal nanti bagaimana jaksanya, pembelaan dari saya dan juga nanti hakim. Hakim apakah akan memutus sesuai dengan tuntutan jaksa atau mungkin meringankan. Jadi tugas saya adalah untuk meringankan apa yang menjadi perbuatan daripada si Gaga Muhammad. Saya pikir itu ya. Denny Sumargo yang dekat dengan Laura Ana sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pun mengisahkan. Bagaimana dirinya juga berusaha untuk membuat Laura Ana memiliki spirit yang positif. Meski pada saat itu kondisi kaki Laura Ana sudah lumpuh, pasca mengalami kecelakaan bersama dengan Gaga Muhammad. Denny Sumargo pun pada akhirnya melihat semangat di diri Laura Ana, pasca dirinya memberikan nasihat kepada Laura Ana agar tetap optimis dalam keadaan apapun. Sebenarnya begini, kalau Laura itu, kalau yang aku lihat dia sebenarnya iulai kelas itu dengan apa yang akan terjadi ke depan. Mamanya juga sama. Tapi mungkin kalau kakaknya, ya kan, mungkin masih memperjuangkan supaya keadilan yang adiknya harapkan bisa tergila. Kalau aku lihat sebenarnya, ini harusnya jadi pembelajaran. Pihak yang lalai mendapat hukuman mungkin, supaya dia belajar untuk memperbaiki dan masyarakat belajar untuk bisa menerima dia kembali. Karena kan dia menjalankan. Yang paling berat itu adalah saat kita bersalah dan kemudian kita kembali ke masyarakat. Apalagi kalau kita tidak menjalankan hukuman yang mungkin setimpal, mungkin setimpal. Karena kan dia akan cari makan di masyarakat. Dia akan hidup di masyarakat. Dan predikat itu tidak akan bisa hilang kalau seseorang itu tidak menunjukkan ketulusan untuk menjalani sebuah hukuman atau sebuah kesalahan. Akibat dari sebuah kesalahan yang diperlukan. Itu tuh yang sebenarnya harus disadari. Nah, kalau gue hanya sebagai pengamatan ini. Nah, Kak, kan Laura juga sempat curhat ya. Katanya dia punya, dia tahu begitu kalau bakal ditinggal sama mantannya ini setelah dia lakukan itu begitu. Iya, dia udah tahu, karena dia ceritakan. Soalnya waktu itu benarannya. Jadi kamu, apa yang kamu takut, takut ditinggalkan sama, saya udah tahu suatu hari dia akan meninggalkan aku. Cuman yang aku butuhkan sebenarnya bukan dinikahin atau bukan dipacarin. Tapi lebih disukur doang. Karena sekarang ini berat buat aku untuk melewati semua. Kondisi aku kayak gini nih, Kak. Aku kelihatin semua. Tapi aku juga perlu waktu selama dua tahun aku berbaring ke tempat. Aku banyak berpikir. Bagaimana cara aku melewati ini semua. Dan, Aku berat banget gitu. Nah, itu tuh yang akhirnya menjadi dilema dia. Di situ gue kasih masukan. Nah, itu terjadi pada saat gue dorong kursi roda berdua sama dia. Lo lihat nggak? Banyak hal sebenarnya yang bisa fokus. Kalau lo fokus ke hal yang buruk, lo akan tegelam di dalam situ. Lo lihat gini lah Pak Abbas. Iya, gue ingin kita berpikir. Menyenangkan yang dibalik. Kenapa nggak kesana? Gue yakin banyak orang yang kepengen ngeliat lo pulih. Tapi lo nya sendiri masih belum siap untuk menerima kondisi yang sekarang. Pasti. Nggak ada yang pernah siap, gue bilang. Kita coba pelan-pelan aja lo. Lalu itu dia agak-agak positif tuh. Makanya gue sempat kayak bilang sama dia. Nanti subuh ya kita jalan-jalan ke dalam polisi.